Pemuda itu tiba-tiba saja terbang di ketinggian 20 ribu meter, namun tiba-tiba dengan tidak karuan dia jatuh ke bawah dengan sangat cepat dan jatuh tepat di tempat tidurnya. Pemuda itu bernama Bong, hanya dengan pencuamannya saja dia tahu apa yang dimasak oleh ibunya. Dan gadis cantik ini bernama Huso, anak dari penjual ayam goreng. Dia masih sekolah, kok udah gede ya semangatnya. Kemudian untuk menambah beban hidupnya, ibunya Bong memasukkan tambahan barbel ke dalam tas sekolahnya. Bong bersekolah dengan semangat. Dalam perjalanan, Bong melihat Huso yang berlari sangat cepat. Huso dan Bong berangkat satu bis. Apesnya Huso kehabisan saldo dan dengan gagah berani Bong membayarnya. Huso yang gak enakan dibayarin meminta tas Bong agar lebih ringan. Namun dia kaget, tas Bong sangat berat. Bong lho melihat kecantikan Huso. Emang cantik banget sih ini. Tiba-tiba badannya Bong sedikit demi sedikit melayang. Dan beruntung tidak ada yang tahu. Gerbang sekolah akan segera ditutup. Apesnya Bong terlambat. Sebagai kepala sekolah, jelasnya Pak Diding dihormati semua warga sekolah. Dan sebagai bawahan guru honorer, si Yoyo ini menjadi kacung bahkan membuang tisu bekas ingusnya. Demi kelancaran belajar dan kedamaian dunia, ponsel dikumpulkan sebelum mapel dimulai oleh Lee, yaitu ketua kelas. Huso bingung setelah lulus akan kuliah, jurusan apa? Dan Pak Suji menyarankan untuk masuk jurusan olahraga karena nilai fisiknya sangat bagus. Huso ternyata satu sekolahan dan satu kelas bersama Bong. Dan sekelas bersama gadis cantik itu membuat Bong tidak konsentrasi dan membuat dirinya... Tiba-tiba om-om sebut saja Bang Guri, Gondrong Guri, dia memiliki tato bertanda R. Guri adalah pembunuh bayaran yang sudah memiliki target untuk dieksekusi. Entah modus apa bukan, Lee ketua kelas mengajak Huso untuk melihat gimnasium. Dengan penuh semangat, Huso langsung mencobanya. Bener gak sih kalau cewek pas iket rambut, itu nambah cantiknya? Ya bener sih, kalau ceweknya kayak gini. Kalau yang lain, ya menjawab aja sendiri deh. Setelah ratusan kali muter-muter, Huso berhenti dan teringat ketika terjadi perundungan. Di tempat lain, bos Guri tiba menemui Xinchan, yaitu bos kurir lintas alam. Guri bilang maksud kedatangannya untuk mendelet Xinchan. Ternyata bapak-bapak dengan cukuran kayak tukang origin ini punya kekuatan cukup besar hingga memelintir stick golf dengan sangat mudah. Dan terjadilah pergelutan. Dilihat dari kekuatannya jelas Xinchan bukanlah manusia biasa. Namun tetap Guri memenangkannya dan terjadilah. Kemudian Bong bertemu dengan Huso. Bong membawakan tasnya sebagai ganti karena pagi hari Huso membawa tasnya. Semangat belajar yang tinggi demi cita-cita masuk universitas nampaknya agak sulit bagi Huso. Karena biaya bimpilnya saja sudah bisa buat beli Xinchan tanpa setir. Sepulang sekolah karena sangat lapar Bong langsung disuguhi nasi sekepondan dan daging satu pertenakan. Untuk makan malamnya. Ibunya penasaran karena Bong terlihat gembira sekali hari ini. Sebetulnya Huso tidak tega untuk menambah beban ayahnya. Namun gimana lagi Huso meminta uang untuk bayaran sekolahnya kepada ayahnya, Pak Jun. Ternyata Lee sebelumnya sudah diberitai oleh Pak Suji. Kalau Huso akan pindah ke sekolahnya. Apakah Pak Suji ini punya agenda lain? Kita cari tahu. Ibu Bong mendapati berita ada kematian misterius. Lalu Ibu Bong melaporkannya ke seseorang sebuah jajah Kim. Halo Xinchan terbunuh bukan karena bunuh diri. Namun sempat dicekik seseorang. Dan mereka harus segera melakukan penyelidikan. Benar saja. Bong memang memiliki kemampuan super. Dia bisa melayang atau levitasi. Dan itu dipengaruhi berat badan dan perasaannya. Terlihat juga Ibu Bong sangat ahli dalam perbedilan. Mungkinkah dia tukang bedil manuk? Atau dulunya agen rahasia? Kemudian flashback terjadi. Terlihat Bong kecil sedang digendong ibunya. Kemudian dia masuk ke warkor, warung Korea. Karena senang makan stick, dia melayang beruntung ada ibunya. Kemudian untuk menjaga keamanannya Bong, Ibu Bong menyewa sebuah gedung luas untuknya selama 3 tahun. Dan kemana-mana Bong harus digendong. Dan selalu makan daging. Hingga tukang jual daging babi bilang kalau Bong adalah anak di Fabel. Dan kemudian tiba-tiba anak penjual daging itu datang. Dan kayaknya ini sih yang lebih cocok dibilang itu. Sedari kecil Bong sudah memiliki kekuatan levitasi. Hingga ibunya menyewa gedung dan dibangun khusus untuknya agar bisa berjalan tanpa melayang. Namun ketika Bong terbawa emosi, Bong akan langsung melayang. Ibunya membuka warung stick, beli satu gratis parkir demi menghidupi Bong. Karena tidak bisa mengontrol kekuatannya, setelah pulang sekolah, Bong hanya bisa menonton televisi. Namun ya, namanya juga anak-anak sesekali dia ingin bermain dengan temannya. Dan menunjukkan kesenangannya. Namun temannya terkejut melihat Bong yang ternyata dia bisa terbang. Dan diam-diam seseorang mengintainya. Itu membuat anak lainnya ingin mencobanya namun malah jatuh hingga ibu Bong dipanggil. Melihat ibunya sedih, itu juga membuat Bong sedih. Lalu ibunya mengingatkan jangan menunjukkan kekuatannya lagi karena akan mengejutkan orang-orang. Dan kadang itu membuat orang lain cemburu dan iri. Karena terlalu bersemangat menangis, Bong tidak bisa mengontrol kekuatannya hingga terbang terlalu tinggi. Dan beruntung ibunya sekali lagi sigap menolongnya. Makanya itu, cintai ibumu baru pacarmu yang punya pacar. Dan karena ibunya, Bong sekarang bisa hidup normal. Bong melihat Huso dengan penuh semangat berlari untuk pergi ke sekolah. Abang Gori, Gondrong Guri, mendapat tugas baru untuk membenuh paman yang bernama Piong. Dia adalah ex-agen khusus supranatural. Pintu sekolah kembali lagi akan ditutup. Namun Bong jatuh terpental karena tersenggol Huso dan membuat mereka terlambat. Pak Suji, Herman, karena Bong terlalu jauh terpental seakan dia terbang melayang. Akhirnya, mereka mendapat hukuman untuk bersih-bersih WC satu sekolahan. Ini hukuman berat sih. Bersihin tay orang-orang. Berat kan? Bang Gori mulai beraksi mencari orang yang bernama Piong di toko buku. Piong merasa ada yang tidak beres. Lalu dia sengaja tubuhnya tersetrum listrik. Dan mengejutkan, Piong yang sudah bapak-bapak tubuhnya ternyata mampu menyimpan aliran listrik. Dan kemudian mengontrolnya sebagai senjatanya. Dan terjadilah pergelutan antara Bang Gori dan Pak Piong. Dengan aliran listrik yang mengaliri tubuh Piong membuat Gori kewalahan. Kemudian Piong menyeturum Gori hingga meteran listriknya rumahnya membeleduk. Namun luar biasa Gori masih bisa menahannya. Dan lalu... Piong kalah dalam aduk kemampuan super. Dan Piong sempat membakar foto anaknya agar Gori tidak memburunya. Dan misi terselesaikan. Di sekolahan, Huso yang sedang belajar diganggu oleh Suher. Li yang mengetahuinya langsung menyuruh Suher untuk duduk kembali. Kemudian, Huso meminjam baju bong. Karena bajunya bau keringat. Disebabkan karena berangkat dengan berlari. Ini bocah cantik sekali ini. Sayangnya di sekolahanku gak ada ya. Walaupun kebesaran, Huso tetap meminjamnya. Kemudian, Li melihat kalau Suher mengikuti Huso. Mungkin akan melakukan perundungan. Terjadi cekcok antara mereka. Karena Suher mungkin akan mengganggu Huso. Lalu kemudian Suher menantang duel satu lawan satu. Dengan Li, sang ketua kelas. Perkelahian tidak bisa dihindarkan. Li yang terlihat culun ternyata bisa perkelahi. Hingga membuat Suher babak pelur. Dan tidak disangka dengan sekali pukul. Li mampu menumbangkan sebuah pohon. Apa mungkin Li juga termasuk manusia super. Huso berterima kasih kepada bong. Karena sudah meminjamkan bajunya. Dan karena Huso menyebut namanya. Itu membuat bong hampir saja terbang. Pak Suji bingung. Karena Suher tidak terlihat di ruang kelas. Lalu Li bilang Suher cabut dulu. Karena sakit kiki. Lah iyalah. Habis dikebukin. Li terlihat semburu melihat bong. Semakin dekat dengan Huso. Di tempat lain. Pimpinan Kim kembali mendapat laporan pembunuhan. Yakni matinya Pyong. Namun mereka belum mengetahui siapa pelakunya. Pak Jun. Ayahnya Huso terlihat tercengang. Yang mendengar berita kematian Pyong. Yang mati karena terbakar di perpustakaan. Huso meminta diskon. Karena beli banyak. Di tempat penjualan baju. Namun tetap saja dia tidak diberi. Ah pelit banget ini ibu. Karena sudah menemani belanja. Huso mentraktir bong. Makan pop mie dan makaroni telur. Setelah beberapa jam bingsan. Akhirnya Suher sudah mulai sadar. Dengan muka yang bita bitu. Walaupun Pyong sudah membakar foto wajah anaknya. Namun Guri masih tahu. Kalau anaknya bersekolah di Jengbo School. Kemudian SMS masuk. Dan target selanjutnya sudah didapatkan oleh Guri. Dan Bang Guri kembali bergerak. Bong dan Huso melanjutkan makan bersamanya. Huso bercerita. Ayahnya jualan ayam Smackdown. Atau ayam keprek. Bong bilang kalau ibunya juga bekerja sendirian. Alias janda. Lalu Bong melihat Suher yang sedang berjalan dengan penuh luka. Bong ingin menolongnya walaupun tidak kenal. Dan Bong kaget karena Suher bukan orang yang mudah dipukuli. Dan dia sebenarnya pandai berkelahi. Huso juga bingung. Karena Li bilang Suher pulang kasih karena sakit gigi. Tapi kok mukanya beda-bedu. Ibu Bong bekerja keras mengelola restorannya. Namun ada saja yang menggagunya seperti dua bapak tolil ini. Yang setengah mabuk mengajak ibu Bong mabuk bersama. Dan beruntung Bong-Bom datang untuk menetralisir dua bapak tolil ini. Pak Jun juga membuka tokonya namun terlihat sepi. Hingga dia sangat senang mendapat telepon umum. Malah teleponnya dari bank keliling menawari pinjaman online. Di sekolah Huso bertanya tentang Suher kepada Li. Namun dia bilang dia tidak tahu. Dan Li terlihat cemburu dengan kedekatan Huso dan Bong. Mereka melaksanakan hukuman yang diberikan. Dan sedang asik-asiknya mengepel. Huso datang memberikan perawatan ke sikunya Bong. Dan itu membuat Bong geruki. Hingga membuatnya melayang semakin tinggi dan terbang. Emang bener sih ini Huso cantik banget ya? Setuju gak? Yuk komen. Li selalu ditunggu ayahnya di depan ketika pulang. Huso terlihat sedih jualan ayahnya sepi. Huso memberanikan diri dan bilang kalau dia ingin masuk ke universitas olahraga. Walaupun ayahnya ingin Huso masuk ke universitas liberal. Dan menjadi pengacara. Tetapi bagaimanapun orang tua tetap mendukung keputusan anaknya. Nah ini orang tua yang bener nih kayak gini nih. Hari berganti Bong kaget supir bis sudah ganti. Dan lagi-lagi Bong telat. Pak Suji bertanya tentang Suher. Bong sebenarnya ingin bilang kalau dia kemarin malam melihatnya. Namun Huso melarangnya. Li terlihat kepo. Lalu Huso bilang dia melihat Suher bapak pelur kemarin. Dan Suher mungkin berkelahi. Bong juga melihatnya kata Huso. Demi cita-citanya dengan semangat Huso berlatih hingga larut malam. Li terlihat ingin memberikan perhatian kepada Huso. Lalu Bong yang melihat Huso kegelapan. Bong langsung menyalakan lampu. Agar dalam melakukan pelatihannya Huso tidak kegelapan. Dan benar itu membuat Huso semakin bersemangat berlatih. Ibu Bong marah karena Bong pulang terlambat. Kemudian Bong bercerita dia sudah punya teman. Gori sudah sampai di SMA Jingwon. Yang ternyata itu adalah SMA-nya Bong dan lainnya. Kemudian Bang Gori diusir oleh SAPAM karena parkir sembarangan. Dan akhirnya Bang Gori pergi. Huso benar-benar bersemangat berlatih bersama Pak Suji. Agar dia bisa lolos. Masuk ke universitas yang dia inginkan. Bong dan Huso makan bersama. Karena Huso tidak punya lauk. Kemudian Bong memberinya. Li yang disuruh menyalakan ventilator. Tidak sengejam melihat Huso ganti baju. Namun Li malah menunduk. Dan tidak ingin melihatnya. Oh hala dikasih rezeki kok gak mau ya. Kalau kalian gimana? Ya pasti lihat dong. Huso berlatih dengan sangat keras hingga kakinya ke Seleo. Bong yang melihatnya tidak sengaja melompat dengan sangat jauh. Dan Li sempat melihatnya. Li nampaknya menyadari kekuatan Bong. Lalu Bong membantu Huso melakukan sit-up. Namun karena wajahnya sangat dekat dengan Huso. Dan itu membuat Bong gerogi. Ya Aeng juga pasti gerogi sih. Ini cantiknya. Aduh benar kelewatan deh. Udah benar tutup mata. Aeng malah Bong melihat wajah Huso yang cantiknya kelewatan. Dan benar saja Bong langsung terbang cukup jauh. Dan itu membuat Huso merasa aneh. Li ternyata masih belum pulang. Dia mencoba melompat. Dan luar biasa lompatannya juga sangat tinggi. Dan dia mengeprek tembok hingga retak. Sebulan sekolah Huso merasa sangat senang karena dibelikan sepatu oleh ayahnya. Hari berganti. Huso masih melanjutkan latihannya. Dia menyadari ada yang aneh dengan Bong. Huso kembali ke kelasnya dan mengajak Bong makan. Lalu Huso bilang sepatunya ketinggalan. Dan Bong segera mengambilnya. Ternyata Huso diam-diam mengikutinya. Dan benar Huso menemui hal aneh karena jejak sepatu Bong semakin lama semakin hilang hingga tidak ada jejak kaki. Lalu Huso memanggilnya dan ternyata... Bong melapaskan sepatunya. Huso bertanya, apa Bong bisa terbang? Jelas Bong bilang itu tidak mungkin. Lalu ketika Huso akan membenarkan plester Bong, tiba-tiba Bong melayang. Ini kayak balon aja si Bong ya. Dan itu mengagetkan Huso dan dia hanya bisa melongo. Lalu Huso mencoba membantunya dan memberikan tasnya sebagai pemberat. Namun Huso malah memeluknya dan itu membuat mereka berdua terbang. Dan kejadian ini terekam di CCTV. Akhirnya Huso mengantar Bong pulang. Ibunya kaget karena Bong pulang membawa teman dan itu teman pertama Bong. Dan ditambah kagetnya lagi, teman pertamanya adalah wanita dan cantik lagi. Dan mereka kemudian makan bersama. Huso kaget porsinya kayak kuli yang gak makan sebulan. Banggori menuju salon kecantikan. Apakah dia ingin bonding rambutnya? Ternyata tidak. Banggori hanya pengen gerimbak agar semakin maco. Lalu kemudian Banggori bertanya apakah anaknya sekolah? Di Jang Yeon. Dan ibu itu sebut saja Naju langsung menonyok kepala Gori dengan gunting. Namun ternyata Gori memiliki kemampuan regenerasi atau healing faktor. Udah kayak estes aja ya. Naju memistulnya namun Gori masih berdiri. Lalu Naju mengambil senapan laras panjang biar lebih greget. Ternyata Naju juga memiliki kemampuan super yaitu tembus pandang dan langsung menembak Banggori. Regenerasi Gori sungguh luar biasa. Sudah dihujuni peluru yang sangat banyak namun tetap berdikari. Nampaknya ibu Naju ini selain bisa kerimbat, tembus pandang tetapi juga alir senjata. Naju berkali-kali berganti senjata api hingga shotgun yang mampu membuat Gori tersungkur. Namun healing faktor Gori cukup cepat sehingga dia kembali lagi berdiri dan pertarungan jarak dekat tidak bisa dihindarkan. Gori ternyata mencari anak-anak dari Naju. Sebelum dieksekusi Naju bilang kalau Gori adalah manusia super kelas B dan guru Yung Po Jun pasti akan menghabisi Gori. Di rumah Bong bersama Huso masih makan. Kemudian Bong bilang tidak pernah ada teman yang ke rumah dan Huso yang pertama. Ibu Bong sangat baik hingga menyiapkan apel segbon untuk dimakan. Bong dan Huso mencari tempat yang agak sepian. Huso bilang dia penasaran dengan kecurigaannya kalau Bong itu sebenarnya menyimpan rahasia. Dan akan menyenangkannya kalau rahasia itu memang benar. Mendengar itu Bong langsung melepaskan pemberat kakinya. Kemudian Bong mengajaknya ke kamarnya. Ini mau ngapain ini? Bong bilang angka yang sering diucapkan itu adalah Pi yaitu hitungan di matematika. Bong bisa terbang namun belum bisa mengendalikannya. Dan kemampuan terbangnya sangat dipengaruhi oleh emosinya. Entah sedih, senang, gembira atau bersemangat. Lalu Huso menyadari kalau ketika sedang bersamanya Bong sering mengucapkan angka Pi. Dan apakah Bong merasa bersemangat ketika di dekat Huso? Atau memiliki perasaan tersembunyi? Atau Bong menyukai Huso? Tanya Huso sambil memocokkan Bong. Mendengar itu Bong langsung terbang hingga nempel di langit-langit. Dan setelah ngoce angka-angka Pi lagi, Bong akhirnya jatuh. Bong Herman karena Huso tidak terkejut melihat manusia terbang. Huso sebenarnya terkejut namun dia berjanji akan menyembunyikannya. Ibunya mendengar dari bawah. Kayaknya ibu Bong juga bisa mendengar jarak jauh. Atau memang itu kemampuan ibu-ibu buat ngegosip. Bong berterima kasih kepada Huso karena dia sudah mau berteman dengannya yang aneh. Namun Huso bilang kalau Bong itu tidak aneh. Bong hanya istimewa. Bong ingin mengantarnya ke halte. Namun Huso memilih berlari biar petisnya kayak tukang becak. Ibunya bilang Bong kurang peka karena Huso mungkin juga tertarik karena tindakan yang Bong selama ini lakukan. Dan terlihat kalau Huso punya ketertarikan juga. Seperti mengantar Bong malam-malam. Atau ngobrol di kamar berjam-jam berduaan. Dan jelas mendengar itu Bong sadar apa yang harus dia lakukannya. Yap betul main PS. Enggak dong. Bong langsung menyusul Huso untuk mengantarnya ke halte bis. Karena jaraknya terlalu jauh. Bong melepas pemberatnya dan menuju ke arah Bong dengan meloncat-loncat dengan sangat tinggi. Huso pun terlihat tersepona melihatnya. Kemudian Bong mengantarnya. Ini senyum Huso kok aduh bikin nyaman ya. Gori masih beberes setelah mengeksekusi Naju. Lalu ketika Gori akan pergi tidak disangka Gori bertemu dengan Ayah Huso Pak Jun. Pak Jun bertanya lokasi konter yang masih buka ke Bang Gori. Dan Pak Jun menyadari ada yang tidak beres dengan Bang Gori. Dan terjadilah. Lah malah kasih voucher. Kirain mau baku pukul loh. Ayah Huso lalu mengantar pesanan deliverinya. Namun dia malah kena marah karena telat satu date. Karena tokonya masih baru Pak Jun tidak punya mesin gesek. Pembeli marah. Dan Pak Jun akhirnya menyerahkan ayam dan rokok tanpa dibayar. Namun dia menarik tangan pembeli dan tiba-tiba... Lah kasih voucher lagi aduh. Dan pembayaran akan dilakukan ketika Pak Jun sudah memiliki mesin gesek. Huso pamit pergi dengan berpamitan memberi senyum manis. Dan itu membuat Bong terbang sangat tinggi. Hari berganti. Biar Huso makin keselsem, Bong merubah gaya rambutnya. Ibu Bong Herman kok hari Sabtu berangkat sekolah. Dan Bong bilang biar sekolahnya lulusnya semakin cepat. Ibu Bong kemudian mendapati berita kasus pembuluhan lagi. Di sekolah, Bong dan Huso kaget melihat bekas telapak tangan di tembok yang setinggi 6 meter. Sambil perangas-perangas, Bong melihat latihan Huso. Bong bilang kalau Huso harus merahasiakan rahasianya. Lalu Huso bilang, dia akan share rahasianya agar bisa menjaga rahasia bareng-bareng. Kemudian Huso bilang, rahasianya adalah kalau dia dikeluarkan dari sekolah lamanya. Penyebabnya adalah karena dia berkelahi. Dan tidak main-main, berkelahianya 1 lawan 17 orang. Huso melawan 17 gundul sendirian tanpa terluka. Dan semua lawannya terluka. Hingga uang ayahnya habis untuk pengobatan lawannya Huso ke puskesmas. Bong yang mendengarnya, 1 lawan 17 itu dikira lalucon. Karena Huso bukan kata bijar yang mampu melawan 100 orang. Namun Huso bilang, kalau Bong bisa terbang dan Huso ternyata memiliki kekuatan juga. Yaitu tidak bisa terluka. Atau memiliki healing faktor. Dan mereka berdua memiliki kemampuan super. Flashback terjadi. Ternyata ibu Huso tewas ketika laka lantas. Dan Huso selamat karena kemampuannya. Huso masih berlatih. Dan dengan sikap, Bong mengelap lapangannya takutnya Huso terpleset. Padahal Huso sudah bilang kalau dia tidak bisa terluka. Kemudian Huso menceritakan masa lalunya. Huso dan ayahnya sering berpindah-pindah kota. Paling lama, mereka menetap hanya 3 tahun. Kemudian pergi lagi. Ayahnya hanya buruh di pabrik Miso Un. Mereka nomaden. Seperti ada yang mengejar. Lalu saat masa SMA, akhirnya mereka menetap agar Huso bisa kuliah. Selama 10 tahun bekerja, hanya untuk Huso sampai lupa karokean. Lalu ada pindahan murid baru. Dia adalah gadis pendiam, anak rumahan namun orang kaya. Gadis itu selalu dibuli oleh para perundung dan seenaknya meminta barangnya dengan paksa. Huso dan lainnya tahu kalau cewek itu durundung. Namun tidak ada berani yang bertindak. Ayahnya, Pak Jun, bekerja di pertambangan. Walaupun dia mengalami claustrophobia atau takut dengan ruang-ruangan sempit. Namun demi anaknya, Pak Jun melakukan segalanya agar anaknya bisa tetap hidup. Bisa membiayai anak-anaknya. Itulah seorang ayah. Lalu Huso bilang, dia harus bertahan sedikit lagi dan menahannya agar tidak dikeluarkan dari sekolahan. Esok paginya, gadis itu sebut saja Huen berangkat dengan memakai hoodie keren. Hasil mendapat flash sale. Kemudian para perundung jelas memintanya karena mereka kalah. Huen yang sendiri pasti tidak berani melawannya. Huso semakin muak dengan para perundung hingga dia melaporkan ke para guru. Dari laporan Huso, Pak Guru bilang, untuk angkat tangan yang merasa barangnya sudah diminta paksa atau dibuli. Jelas dong, Huen tidak berani mengangkat tangannya. Kelompok yang dicurigai akhirnya dipanggil dan hanya diberikan peringatan. Namun peringatan saja tidak cukup. Sebut saja Yun Yun, ketua geng itu mengancam siapa saja yang melapor ke guru atas tindakannya. Eh, taunya si Gitong datang, yaitu kekasih Yun Yun, untuk ikut mengintimidasi murid lainnya. Dengan keter, Yun Yun mengancam mereka. Lalu ada seorang laki-laki yang menegurnya karena itu berlebihan. Lalu kerasinya yang tolil ini menolongnya dan menghajarnya. Huso semakin muak melihat kejadian itu. Namun Huso belum berani melawannya. Kemudian Huso menemui bocah yang dipukul itu. Ternyata dia adalah ketua kelas. Namun dia menyesal karena harusnya cukup diam saja hingga lulus SMA. Karena dia sudah kelas 3 dan hanya tinggal 120 hari saja menuju ke lulusan. Dan gak ada angin, gak ada hujan. Yun Yun tiba-tiba mengguyur Huan yang jelas-jelas diam saja. Huso merasa tidak berdaya karena dia hanya diam saat terjadi perundungan. Dan kemudian ada orang yang dipukuli karena Huso. Huso diam selama ini karena dia kelas 3 dan karena ayahnya. Lalu karena saking muaknya, dengan berani Huso mengajak berduel 1 lawan 17 orang. Keren sekali ini Huso. Selain cantik, dia juga pemberani ini. Perkelahian itu menjadi tontonan seluruh warga sekolah. Huso benar-benar dikeroyok oleh banyak sekali murid. Huso dihajar habis-habisan, dilukai tangannya, hingga kepalanya dikeprek dengan batu. Namun ajaibnya Huso masih berdiri dan lukanya kembali sembuh. Dan kemudian leher Huso dilukai dengan cutter. Karena kemampuan healing faktornya, lukanya kembali sembuh. Hingga piang kerok ini ketakutan. Dan yaudah, hajar aja lah. Lalu dengan sopa lawan, pacarnya si Gitong ini datang memukuli Huso. Jelas Huso tidak hanya diam dan kini dia melawan balik. Kejadian itu membuatnya dikeluarkan dan tidak ada sekolahan yang mau menerimanya, hingga kemudian ada satu sekolah yang mau menerimanya. Ayahnya menghabiskan uang banyak agar polisi tidak ikut campur. Pada kasus perkelahian itu yang disalahkan adalah Huso. Karena perkelahan itu dianggap penyerangan sepihak. Ya karena Huso tidak terluka ataupun lecet sama sekali. Dan itu jelas karena kemampuan healing faktornya. Ayahnya tidak menyangka dengan kemampuan itu. Dan faktanya Huso mendapat kekuatan supernya itu diwarisi oleh ayahnya. Dan fix berarti Pak Jun ini juga manusia super. Dan kemudian untuk menghibur Huso yang terlihat murung, Bong mengajaknya makan. Dibagi harinya, ayah Huso menagi ayamnya yang belum dibayar. Namun pembelinya malah nyolot dan berkata kasar. Karena sudah saking jengkelnya, akhirnya Pak Jun mengintimidasi hingga pembeli yang sok keras ini melempem. Tangan Huso ternyata terluka dan memiliki luka bekas tembakan dan itu menambah pembelinya melempem. Ayah Huso melewati TKP pembunuhan. Dia menyadari tempat itu penuh CCTV dan banyak sekali badan intelijen yang turun untuk cair lokasi. Lalu Pak Jun ini sengaja membuat lecet mobil pensiunan marinir. Kemudian diwarjo Huso bercerita kenangannya ketika kecelakaan dengan ibunya yang meninggal di sampingnya. Benar saja pensiunan marinir itu marah dan ingin ganti rugi. Dan ternyata juga ibu Bong dari jauh juga mengintai TKP pembunuhan ibu Naju. Di Biro Intelijen Pak Kim mendapat laporan dari Han kalau pembunuhan itu sudah diganti motifnya menjadi perampokan dan medsos tentang berita itu sudah dibereskan. Kim bilang mereka sedang melakukan pembersihan karena ternyata para korban adalah pensiunan agen yang dulu bekerjasama dan tahu tentang rahasia misi yang dicalankannya. Sehingga mereka semua harus dieksekusi. Han bilang mereka harus membantu. Dan kemudian Kim bilang juga pensiunan agen memang tahu banyak tentang rahasia. Tetapi sekarang mereka harus mencari tahu siapa eksekuturnya terlebih dahulu. Bang Gori datang ke rumah duka pembunuhan Naju. Bangka sekali nih Bang Gori malah numbang makan ya. Kemudian anaknya Naju sebut saja Min bilang kalau anak-anak ibu Naju datang dan ternyata mereka semua adalah anak asusnya. Namun ternyata ibu Naju punya seorang anak kandung seorang putri. Dan sayangnya putrinya meninggal 10 tahun yang lalu karena sakit. Terlihat sedikit penyasalan di wajah Gori. Kemudian di tempat lain Yun Yun ditanya orang dari Biro Intelligence yang bernama Joe tentang huso yang memiliki kemampuan super. Joe melaporkan tentang National Talent Development Project atau proyek pengembangan bakat nasional. Namun sedang ada masalah karena banyak agen yang tewas terbunuh. Selepas sekolah Bung bercerita rumahnya sengaja didesain dari kecil agar dia aman karena ibunya begitu sayang. Lalu huso teringat ibunya yang meninggal di hadapannya. Ayah huso Pak Jun mendengar berita tentang pembunuhan yang terjadi dan dia merasa kesal karena waktu itu dia berada di sana. Kemudian anak Pyeong yang sedang di rumah duka ternyata dia juga memiliki kekuatan yang sama dengan ayahnya yaitu mengendalikan listrik. Kemungkinan Gori tidak menyadarinya. Esok paginya di sekolahan suhir sudah berangkat dengan muka yang masih biru bekas luka. Kemudian datang lagi murid pindahan yang bernama Huen Shin. Panggil saja Huen. Dan ternyata dia adalah orang yang dibela oleh huso ketika terjadi perundungan. Part 1 selesai dan masih akan berlanjut. Terima kasih. Selamat menikmati.